Kitab Yeheskiel, Pasal 10 Kemuliaan Tuhan meninggalkan rumahnya Kemudian aku memandang pada mangkuk di atas kepala malaikat kerup. Mangkuk itu tampaknya biru cerah seperti permata lazurit, dan ada sesuatu yang tampaknya seperti tahta di atasnya. Kemudian katanya kepada orang yang berpakaian lenan itu, Masuklah ke tempat di antara roda itu, di bawah malaikat kerup. Ambil segenggam batu bara yang membara dari antara malaikat kerup, dan pergi melemparkannya ke atas kota Yerusalem. Orang itu berjalan melewati aku. Malaikat kerup sedang berdiri di daerah selatan baik Tuhan ketika orang itu berjalan menuju mereka. Awan memenuhi pelataran bagian dalam. Kemudian kemuliaan Tuhan naik dari atas malaikat kerup, pergi ke ambang pintu rumahnya. Lalu awan memenuhi rumah itu, dan cahaya terang kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh pelataran. Suara sayap malaikat kerup dapat didengar semua jalan keluar di pelataran bagian luar. Suara itu sangat kuat, seperti suara guruh ketika Allah yang maha kuasa berbicara. Allah telah memberikan perintah kepada orang yang berpakaian lenan. Dia mengatakan kepadanya untuk memasuki daerah antara roda di tengah-tengah malaikat kerup, dan mengambil beberapa bara api. Jadi, orang itu pergi ke sana dan berdiri dekat roda. Salah satu malaikat kerup mengulurkan tangannya, dan membawa beberapa bara yang panas dari daerah antara malaikat kerup. Ia menuangkan bara itu ke tangan orang itu, dan orang itu meninggalkannya. Malaikat kerup mempunyai yang tampaknya seperti tangan manusia di bawah sayapnya. Kemudian aku memperhatikan bahwa di sana ada empat roda. Ada satu roda pada setiap malaikat kerup, dan roda itu tampaknya seperti perhiasan yang kuning cerah. Ada empat roda, dan semua tampaknya sama. Tampaknya ada satu roda di dalam roda. Roda itu dapat masuk ke setiap penjuru bila berpindah, tetapi malaikat kerup tidak berputar ketika roda itu bergeser. Roda-roda itu pergi ke jurusan yang dilihat oleh yang di muka. Mereka tidak berputar apabila mereka bergerak. Ada mata pada semua badannya, ada mata pada punggungnya, pada lengannya, pada sayapnya, dan pada rodanya, pada keempat roda. Roda-roda itulah yang ku dengar memanggil daerah di antara roda-roda. Setiap malaikat kerup mempunyai empat muka. Yang pertama, muka kerup. Yang kedua, muka manusia. Yang ketiga, muka singa. Dan yang keempat, muka burung raja wali. Setelah kuperhatikan, itulah binatang yang kulihat dalam penglihatan dekat terusan kebar, yaitu malaikat kerup. Kemudian malaikat kerup naik ke angkasa. Dan roda itu naik bersamanya. Ketika malaikat kerup mengembangkan sayapnya dan terbang ke angkasa, roda itu tidak berputar. Jika mereka terbang ke angkasa, roda itu pergi dengan mereka. Jika mereka berhenti, maka roda itu juga berhenti, karena roh makhluk hidup ada dalam mereka. Kemudian kemuliaan Tuhan naik dari ambang pintu rumahnya, pindah ke tempat di atas malaikat kerup. Dan berhenti di sana. Kemudian malaikat kerup mengembangkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Aku melihatnya berangkat. Roda itu pergi dengan mereka. Kemudian mereka berhenti pada pintu gerbang sebelah timur, baik Tuhan. Kemuliaan Allah Israel ada di angkasa di atas mereka. Itulah makhluk hidup di bawah kemuliaan Allah Israel dalam penglihatan di terusan kebar. Dan sekarang aku perhatikan itu adalah malaikat kerup. Setiap makhluk hidup mempunyai empat muka, empat sayap, dan sesuatu yang tampaknya seperti tangan manusia di bawah sayapnya. Muka malaikat kerup sama seperti empat muka pada makhluk hidup dalam penglihatan dekat terusan kebar. Dan mereka semua tampaknya maju terus ke tujuan perjalanannya.